Polda Sumatera Barat membantah kasus kematian Afif Maulana telah ditutup. Hingga kini Polda Sumbar terus menyelidiki kasus kematian Afif pasca penertiban aksi tawuran pelajar 9 Juni lalu. Polda Sumatera Barat menegaskan penyelidikan kasus tewasnya Afif Maulana masih berlanjut. Sejauh ini Polda Sumbar telah memeriksa 3 orang, yakni 1 saksi kunci serta 2 personel sabara Polda Sumbar. Selain itu kepolisian juga masih mencari bukti baru dalam rangka penyelidikan. Polda Sumatera Barat sampai saat ini masih melanjutkan proses penyelidikan kasus penemuan mayat di jembatan Kuranji. Dan kasus yang diduga pelanggaran oleh anggota di Polsek Kuranji. Jadi masih melanjutkan kasus tersebut. Sampai saat ini terkait dengan saksi yang menarangkan masih 3. Jadi dari akhir terus kemudian 2 advokat kita. Sementara itu ketua bidang advokasi YLBHI Muhammad Isnur menilai kejanggalan kasus kematian Afif. Salah satunya adalah pihak kepolisian tidak melakukan reka ulang adegan. Seharusnya polisi melakukan reka ulang adegan di tempat kejadian perkara untuk mengetahui uji forensik. Bagaimana urutan saat Afif Maulana jatuh dari jembatan Kuranji? Air bisa ada arus balik gitu. Airnya di malam itu berbeda arah gitu. Sungai asalnya dari tinggi ke bawah, dari bawah ke tinggi gitu. Itu kan jadi lucu gitu. Nah itu harus direka ulang menurut kita. Dan polisi biasanya melakukan reka ulang. Kenapa di sini enggak? Untuk menimbulkan atau mempertanyakan kausalitas kematian. Itu kan jelas sekali. Bagaimana, apa, dan sebab kematian dari AM ini. Itu sangat dalam forensik sangat sederhana sebenarnya. Misteri dugaan penyiksaan pelajar Afif Maulana yang ditemukan tewas di bawah jembatan Kuranji Padang, Sumatera Barat belum terungkap. Salah satu barang bukti yang dinilai sangat penting dan bisa mengungkap kasus, yaitu rekaman CCTV saat 18 pelajar sempat dibawa ke Mapol Sekuranji dinyatakan telah hilang. Kapolda Sumatera Barat menyebut, hilangnya rekaman CCTV pada 9 Juni lalu karena terhapus secara otomatis setelah 11 hari. Yang kali berharga, tetapi seandainya kata dibukanya itu sebelum hari ke-11 atau tetap hari ke-11. Masih tersimpan, tetapi gaya teman-teman menyimpan hanya sampai hari ke-11. Sehingga terimpa dengan informasi yang lain yang bisa terkait di CCTV itu. Sehingga saat dibuka oleh awalnya yang terhikam itu, dia sudah tertutup dengan kejadian-kejadian suara itu. Sementara itu, LBH Padang mengaku telah mempunyai saksi kunci yang bisa mengungkap penyebab kematian Afif. LBH menyebut ada 8 saksi kunci yang siap bersaksi. Dalam temuannya, LBH menemukan fakta bahwa para pelajar pelaku tawuran diintimidasi selama diperiksa di Mapol Sekuranji. Mereka semua adalah korban dan kami akan berupaya semaksimal mungkin memberikan keadilan bagi semua korban yang mendapatkan penyiksaan pada hari tersebut. Ketika mereka disiksa, sebelum dipulangkan mereka memang diintimidasi, diancam. Kalau kasus ini viral, awas kalian, akan kami proses kalian. Dan itu membuat anak-anak tentu takut posisinya dan membuat kemudian mereka dalam posisi juga bingung. Saat ini, kami berusaha meyakinkan ibu bapak korban, anak-anak, dia harus bersuara. Atas kejanggalan itu, pihak keluarga menduga Afif menjadi korban penganiayaan Oknum Polisi. Keluarga Afif pun menuntut polisi mengungkap kasus ini secara profesional dan terbuka.